Ini saya install Windows di dalam Mac, bro. Jadi ada download, dokumen, picture, C-nya juga ada, network-nya juga ada. Ini saya install memakai yang namanya parallel desktop. Download, klik next, tinggal tidur. Dia otomatis menginstall Windows sampai kelar, sampai masuk ke desktop-nya Windows. Sesimpel itu parallel desktop ini, bro. Halo, ketemu lagi dengan saya Rony Kisian di Kioskom Channel. Ada kabar gembira dari Apple, karena Apple ini akan membuka cabang di Indonesia Apple resminya. Nggak tahu berada di kota mana, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, saya juga kurang tahu. Infonya itu, dia di bulan April akan mengunjungi Indonesia dan akan segera menginvestasikan Apple di Indonesia, bro. Kenapa? Karena Indonesia sudah menerapkan sistem TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Jadi produk Apple yang masuk Indonesia itu adalah 100% dari luar negeri. Tidak ada campur tangan orang lokalnya. Makanya pemerintah nggak mau. Kalau kamu masih mau jualan di sini, ya kamu harus menggunakan barang-barang yang ada di Indonesia. Baru kamu boleh jualan. Itu disebut TKDN. Jadi TKDN itu ada persennya, mulai dari 0 sampai 100%. Ya mungkin nanti Apple ini 30% TKDN. Bisa juga kabelnya dari Indonesia, dosenya, printnya, stikernya, logonya, apalagi ya mungkin layarnya atau apalah. Intinya harus ada barang-barang yang ada di Indonesia dijadikan di produk tersebut, bro. Berturut serta lah di dalam produk tersebut. Nah, seperti gitu, bro. Otomatis harga Apple akan semakin murah karena kita tidak perlu ke Singapura. Tapi nggak tahu lagi, setelah dibuka di Indonesia tanpa mahal, ya stres di pemerintah ini. Tapi menurut saya lebih murah. Nggak perlu jauh-jauh lagi ke Singapura, nggak perlu antri-antri panjang. Tinggal datang ke Apple Store. Kalau ada lonceng iPhone 16 atau MacBook M4 atau yang lain, nggak perlu jauh-jauh, bro. Hemat biaya. Kenapa sih orang-orang ini kok bisa sampai gila ya dengan produk Apple ya? Padahal produk Apple ini ya hampir sama aja dengan yang lain. Bahkan kalau dari segi spek, saya nggak bilang kecepatan, semut, dan lain-lain ya. Segi spek itu kualah loh sama laptop Windows. Kalau smartphone kalah sama Android. Tapi orang itu rela pinjem-pinjol hanya untuk logo ini, bro. Why? Nah, kali ini saya akan mengulas. Ini adalah laptop Apple di tahun 2019. Tapi peminatnya masih membludak. Bahkan kemarin saya jualan di tahun 2015-2016. Habis bro dalam waktu tiga hari yang kemarin saya bikin video 500 juta itu. Habis dalam waktu tiga hari. Sisa 8 unit yang tipe ini, A2141. Yang ini tuh totalnya ada 20 unit, sisa 8 unit. Kenapa ya? Padahal harga segitu tuh ada pilihan Windows, ada RTX-nya, mungkin sudah OLED, mungkin sudah pakai recenter baru, intel generasi ke-13. Tapi orang memilih Macbook tahun 2016 yang masih memakai gen 8. Why? Oke, saya akan bahas. Ini adalah Macbook Pro A2141 tahun 2019. Keren ya, bro ya. Kayak Macbook keluaran tahun terbaru. Karena Apple itu tidak merubah desain terlalu signifikan dari generasi lama sampai generasi baru. Contohnya Macbook tahun 2016 sampai ke M3 itu bentuknya sama, tipisnya hanya berbeda. 0, sekian dari logonya, bodinya, trackpadnya itu tidak kelihatan banget. Mungkin posisinya kemarin warna hitam, sekarang ada hitamnya ada jedanya. Kayak contohnya A2141 sama A1990. Posisi touchbarnya itu nempel, yang A1990 itu lepas. Yang M1, M2, M3 itu nempel lagi. Jadi, bikin orang awam itu nggak tahu ini Macbook tahun berapa ya. Jadi kayak, apa ya, desainnya itu everlasting dibikin itu. Jadi orang mengeluarkan duit sedikit untuk membeli Apple seri lama, itu tetap dipandang orang lain, waduh Apple ya. Padahal dia membeli bekas, padahal dia membeli seri lama. Tapi orang lain yang melihat, ya nggak paham, pakai Apple jamnya, Apple Watch. Apple Watch malah bro, dari gen 2 sampai gen 7, nggak ada bedanya sama sekali. Uh, pakai iMac, waduh. Uh, pakai iPhone, wah, itu pakai Mac Air, pakai Macbook. Padahal itu nggak tahu tahun berapa. Itu adalah strategi dia untuk memasarkan produknya. Jadi biar orang itu merasa lebih, apa ya, biar kelihatan, wah, biar kelihatan kaya mungkin ya. Terus strategi brandingnya juga nggak main-main. Dia itu membranding mulai dari desainnya, kualitasnya, terus promosi di banyak influencer. Ya bukan banyak influencer, karena influencer kalau nggak pakai iPhone, apalagi artis dunia itu rasanya kayak kurang gimana gitu loh. Karena dia membuat produknya juga nggak main-main. Dia selalu menunjukkan di setiap promosinya itu, bahwa trackpadku itu seperti ini. Sistem pendinginanku itu seperti ini. Di dalamnya itu ada ini. Layarnya itu aku berbeda. Kalau kamu layarnya seperti ini, layar itu PPI-nya lebih padat. Terus ininya seperti ini. Jadi dia membuat dalamnya itu seperti apa. Bagi orang awam cuma bilang, wah, gila, keren ya. Akhirnya beli. Seperti itu, bro. Apakah benar? Benar, bro. Karena saya sudah mencatat banyak banget. Apa kelebihan antara produk Apple sama non-Apple ya? Khususnya Windows. Kumbulan dari Macbook ya, bro ya. Audionya ini gila. Mantap. Beneran mantap. Dari dua speaker, naik ke enam speaker, naik ke spasial. Spasial itu mulai dari M1, M2, M3, bro. Terus bodinya full metal. Adem. Adem ini, bro. Desainnya elegan, tidak berubah-berubah. Jadi tetap pede kalau dibawa kemana-mana. Purna jual stabil biarpun lama. Nah, ini kembali lagi, bro. Karena desainnya tidak berubah-ubah, makanya purna jualnya stabil. Tapi kalau laptop Dell, Axio, Asus, Lenovo. Seri lama sama seri baru, desainnya sudah berubah. Jadi kadang-kadang lihat, oh ini desainnya jadul. Nah, tapi Apple tetap aja, bro. Ini tahun 2019. Terus logo yang bikin gengsi naik. Wah, ya memang benar. Logo yang bikin gengsi naik, bro. Toots keyboard-nya maknyus. Toots keyboard-nya maknyus. Ada yang pakai segitiga, ada yang pakai kupu-kupu. Terus abis itu layarnya, PPI-nya itu lebih padat. Pixel per inch-nya lebih padat. Retina dibandingkan IPS yang lain, bro. Terus abis itu 100% sRGB itu di tahun 2019 ke atas. Kalau dibawa itu, kemarin saya tes di 66 sampai 80. Terus nits-nya itu tinggi. Nits itu tingkat kecerahannya itu sampai 500 nits. Terus bisa dibuka dengan satu jari, mulai dari Macbook yang warna putih. Warna putih tahun 2010 mungkin ya. Itu bisa dibuka dengan satu jari seperti ini. Nah, itu. Terus abis itu buka layar, langsung nyala persis kayak Intel Evo. Jadi kalau dibuka seperti gini, bro. Itu langsung nyala dia. Persis kayak Intel Evo. Intel Evo itu keluar di tahun 2019. Apple dari Macbook yang lama, buka langsung nyala, bro. Lebih ringan, benar. Hardware-nya berkualitas, memang. Hardware-nya Apple mulai dari iMac, Macbook, iPhone, dan lain-lain itu nggak nyacat saya. Dia pakai hardware berkualitas. Handphone-nya aja pakai AR ya. Augment Reality. Sedangkan smartphone itu masih belum pakai AR, bro. Terus nggak perlu RAM gede, sudah kenceng. Jadi, Macbook pakai RAM 4GB, di tahun 2015, Mac Air yang kemarin saya ulas, buka CapCard, ngedit video gini, itu sesuai smooth, bro. Itu kalau dipakai di Windows, harus RAM 16. Harus memakai prosesor Intel Core i7, ada VGA-nya. Itu pakai Intel UHD, Intel Core i5 Gen 6, RAM-nya 4GB, bisa smooth seperti itu. Tonton YouTube, ngedit, browsing, sama multitasking. Kamu bisa lihat video di saya sebelumnya. Menunya itu smooth banget, menunya. Smooth banget. Menunya smooth banget. Ini kamu bisa lihat di sebelah sini. Terus simple menu. Jadi, dia nggak banyak-banyak menu-menu hidden-hidden. Jadi, menunya itu semua dikeluarkan di depan, dan kita gampang untuk merahinya. Multitasking-nya smooth, keamanannya terjamin, karena virus yang ada di Windows, itu tidak bisa dibaca di Apple. Nggak bisa, bro. Jadi, kalau kamu masukkan virus-virus dari flash disk, kamu tanjepkan ke Apple, itu cuma dibaca. Ini file apa ini ya? Saya nggak bisa baca. Ini file apa ini? Bebas virus, bisa crossover platform. Karena sekarang Apple sudah bekerja sama dengan Windows, sudah bisa lintas OS. Jadi, kamu bisa menginstall Windows secara resmi di Apple. Dan itu cuma satu kali klik. Sangat simple. Nanti kamu bisa lihat, bro. Terus, bisa find Macbook. Nah, ini yang nggak dipunyai dengan laptop-lain ya, bro. Mac mini, Macbook, iMac, smartphone, smartwatch-nya, itu semua bisa find. Bisa find my phone. Itu modelnya kayak barangnya hilang. Itu kamu bisa cari, kamu bisa kunci, kamu bisa bikin recovery, kamu bisa matikan dengan jarak jauh. Posisinya di mana, kasih alarm. Nah, itu yang nggak dipunyai dengan sama produk yang lain, bro ya. Terus, bisa find dengan iPad, iPhone, dan lain-lain. Kayak Razer. Headset ini, ini, ini bisa ngesin. Asus RGB-nya bisa ngesin. Kalau Apple ini sudah lama bisa ngesin. Jadi, kalau kamu punya smartphone, jam, laptop, sama iMac, itu semua bisa ngesin. Kalau satu video call, mau video call sini bisa, video call sini, eh, bukan video call namanya. Apa namanya? Namanya FaceTime, bro. Terus, abis itu, buat editing audio, Josh, ya, karena chipset dari Apple ini audionya Josh, sudah terkenal dari zaman dulu. Orang kalau ngedj, ngedit audio, mixing, itu selalu pakai Apple. Karena bukan Apple-nya, tapi memang audio yang dihasilkan sama chipsetnya Apple ini bagus banget. Nah, kalau sekarang, banyak, bro. Ada Asus ROG, ada Lenovo Lock. Tapi kan, kita harus lihat dulu speknya. Yang Lenovo Lock ini pakai apa ya? Oh, pakai Dobli. Oh, ini pakai apa ya? Pakai THX. Oh, ini chipsetnya pakai apa ya? Nah, masih mikir. Tapi kalau Apple, pasti enak. Pasti enak, bro. Terus, dipakai video editing, Premiere, Josh. Kalau untuk 3D, enggak. Karena, enggak support 3D ya. Dia hanya Premiere. Kenapa kok Premiere? Software Premiere yang ada di Windows, kalau dipasang di Apple ini, sudah berbeda. Sudah disinkronisasi dengan OS-nya Apple, kamu harus smooth masuk ke sini. Pada waktu kamu masukkan scene-scene-scene, terus kamu warping, kamu kasih efek. Mungkin kalau di Windows itu warna merah, itu masih patah-patah. Tapi kalau di Apple, warna merah di play, langsung jalan. Sudah saya tes di dua video yang sebelumnya, kalau enggak salah. Saya tes render Premiere antara Mac sama Windows. Kayak gitu, bro. Jadi, benar-benar berbeda. Terus, kualitas warnanya juga lebih bagus ya. Karena PPI-nya lebih tinggi. Pixel per inch-nya. Terus, kameranya jernih. Iya, bro. Gila, bro. MacBook M3, itu kameranya kayak iPhone 14. Jernih banget M3 itu. Kalau ini tuh seperti kayak iPhone 11, iPhone 12. Jernih banget. Terus, tidak perlu shoot down. Karena sistemnya Apple, pada waktu kamu tutup segini, itu sudah hibernit. Hibernit-nya itu mantep beda dengan Windows. Jadi, dia benar-benar adem. Enggak panas sama sekali. Pada waktu kamu buka, langsung nyala. Software-nya langsung kebuka semuanya. Loh, jami enggak, bro. Terus, kalau kamu pakai Windows ya, pakai komputer, lampu mati, kamu belum save, itu langsung hilang, bro. Tapi kalau kamu pakai iMac, pakai Mac Mini, lampu mati, kamu nyalain lagi, dia akan kembali ke tempat kamu buka tadi, bro. Posisinya juga masih sama. Itu sistem charge-nya Ciami Soro, bro. Nah, sekarang kekurangannya apa aja nih? Kekurangannya ya ada. Bagusnya banyak. Kekurangannya ya ada. Spare part-nya mahal. Waduh, ya beneran, bro. Mahal-mahal, bro. Enggak semua spare part support. Nah, terus seri-seri terbaru, M-series, itu tidak bisa di-upgrade. Jadi, memory sama storage, itu dijual sendiri sama Apple, di Monopoly. Tapi kalau seri kebelakangnya, itu masih ada beberapa tipe yang bisa di-upgrade. RAM sama storage-nya. Dan itu milih-milih. Rata-rata yang bisa itu merek Samsung sama Hynik, apa, Micron gitu loh. Itu baru bisa ke-detek, bro. Terus tidak bisa nge-game macam-macam seperti di Windows, biarpun sudah ada namanya crossover, platform untuk ke OS yang lain, itu nggak semua game yang kamu mainkan itu smooth. Ada patah-patahnya, kadang-kadang renderingnya kacau, atau orangnya terbang, topinya nggak ada. Itu jadi nggak bisa leluasa lah ya dibuat gaming ya. Nah, gitu. Terus, kalau kerja, berat bodinya ikut panas. Nah, jadi gini, Apple ini tidak ada pembuangan sama sekali bagian depan, samping, sama belakang. Semua tertutup rapat. Makanya bodinya Apple ini dari metal, jadi panas itu akan dikeluarkan di seluruh bodinya sini, bro. Akan dikeluarkan di seluruh bodinya. Makanya pada waktu kamu rendering, wah panasnya itu terasa banget di sini. Wajib pakai cool pad. Cool padnya buat apa? Ya, buat ngipasin metalnya ini aja, bro. Nggak bisa kamu ngipasin dalamnya. Karena tidak ada lubang sama sekali. Kayak gitu. Tapi tenang aja, hardware-nya berkualitas kok. Tidak gampang rusak. Terus, tidak banyak software di Mac. Ya, memang. Tidak banyak software di Mac. Tempat servisnya jarang. Rata-rata biaya servisnya juga mahal banget. Install ulang Mac sama install ulang Windows sudah beda harga. Mungkin 300, mungkin 500, mungkin 1 juta. Nggak tahu ya. Tergantung di tempatmu ya, bro. Terus, aksesorisnya Apple mahal, bener. Docking-nya, USB hub-nya, eksternalnya, chargernya, tempatnya, casenya, stiker bodinya, wih, mahal-mahal. Terus, gampang lecet dan bocel karena full body metal. Jadi, kalau ketatak dikit, dia bocel, bocel, bocel. Kalau udah bocel, ya nggak bisa diapa-apain lagi, bro. Harga otomatis turun. Terus, sistem pembuangannya hanya mengandalkan bodi yang tadi saya sebutkan, bro. Jadi, itu adalah plus sama minusnya dari Apple. Sekarang pilihan ada di kamu. Pilih yang mana? Komen di bawah. Ini adalah MacBook Pro tahun 2019, A2141, paling bestseller kalau saya lihat di Amazon, bro ya. Harganya di 10 juta. Udah memakai Intel Core i7 generasi ke-9, 9750H. RAM-nya 16GB, DDR4. DDR4. Apple tahun 2018 ke atas memakai DDR4. Di bawah itu DDR3. Tapi semutnya nggak ngotak, bro. Ini memakai NVMe 512 Gen 4. Kalau yang lama-lama, itu keluar mereknya, Apple NVMe PCIe. Kalau ini, nggak keluar mereknya. Saya tadi cek juga nggak keluar mereknya. Terus memakai 2 GPU, satunya Intel, bawaan dari Intel Core i7 89750, yang satunya AMD Radeon Pro 555X. Nah, di 4GB, DDR6. Layarnya, bro, 3K. Ini layarnya 3K. Cakep ya, 3K, bro. Unik ya. Biasanya kan 2,8K, 4K, 2K, ini 3K. Pixel per inch-nya, retinanya ini lebih padat daripada yang lain. 100% sRGB. Needs-nya di 500, bro. Nah, aku bisa ngerakin needs di touch bar-nya ini. Cakep, bro, kalau di touch bar-nya. Seret? Tinggal gini aja, bro. Ini 500. Nah, ini 500 needs ini. Terus, habis gitu, kontras rasionya di 1000 banding 1. Kalau untuk Kelvin-nya, dia standar di 6000 sekian. Jadi, dia tidak terlalu biru, tidak terlalu kekuning. Kalau untuk audionya, mantap. Dia sudah pakai 6 speaker. Kalau di bawah 2019, masih pakai 2 speaker. ini sudah 6 speaker. Di atasnya ini sudah spasial audio. Trackpad-nya muantep, lebar. Wuh, gila. Muantep ya, bro ya. Lebar banget. Ini saya install Windows di dalam Mac, bro. Jadi, ada download, dokumen, picture, C-nya juga ada, network-nya juga ada. Ini saya install memakai yang namanya Parallel Desktop. Download, klik next, tinggal tidur. Dia otomatis menginstall Windows sampai kelar, sampai masuk ke desktop-nya Windows. Sesimpel itu Parallel Desktop ini, bro. Nah, enaknya lagi, ini di dalam OS-nya Mac. Jadi, aku bisa minimize. Sudut. Nah, ada di sebelah sini, bro. Ada di sebelah sini. Nah, ini kan. Ini Windows-nya, terus ini Explore-nya, ini Text Manager. Text Manager-nya Windows saja bisa keluar di sini, bro. Terus di sini Parallel Desktop-nya, ini Explore-nya kayak gitu tuh, bro. Jadi, dia di dalam Mac. Berbeda dengan Bootcamp. Kalau Bootcamp, itu kamu install-nya melalui luar, melalui booting awal, otomatis OS-nya akan terbagi jadi dua. Kalau ini, satu OS, dua OS di dalamnya. Cuma berbeda, bro ya. Kalau untuk prosesor-nya, itu berkurang. Ini saya pakai Sinsband R23, skornya di 3443 saya tes di dalam Windows, itu karena hanya berjalan 4 core. Ya, 4 core. Terus saya tes langsung di Mac, di Mac ini, langsung naik, bro. 6743 karena apa? Jalannya di 6 core, 12 thread. Kalau di Windows, dia jalannya 4 core, 4 thread, otomatis performanya turun. Kalau di Mac, dia langsung naik. Jadi, dibagi sama sistemnya Apple bawah. Untuk Windows-nya itu cukup berjalan di 4 core, 4 thread. Dan memorinya juga berbeda, bro. Nah, ini. Memorinya hanya 6GB. Ini di 16GB. Untuk Windows-nya di 6GB. Sudah dibagi sama Mac-nya, bro. Terus, kalau untuk kecepatan dari NVMe-nya, itu sama. Jadi, di OS Mac segini, kalau di Windows juga sama, bro. Terus, saya coba tes rendering pakai V-Ray, Intel Core i7, deteknya 4 core, 4 thread, 2,58, skornya 2471. Ini Windows di dalam Mac. Terus, kalau langsung saya tes di V-Ray benchmark, khusus untuk Mac naik langsung 7253. Karena 6 core, 12 thread. Loh, sudah berbeda ya. Jadi, sistem Windows itu di dalam Mac seperti kayak aplikasi. Cuma dikasih sekian core, RAM-nya sekian, GPU-nya sekian. Tapi, kamu bisa jalan dua-duanya. Multi-tap dari sini Windows, sini Mac, sini Explorer, sini Finder, juga bisa, bro. Karena, ini adalah aplikasi bagi Mac, bukan OS. Yang sebenarnya OS, tapi bagi Mac, ini adalah aplikasi. Kayak gitu, bro. Oke, ini sekarang saya coba main game Counter Strike yang ada di Steam. Saya pakai software crossover. Nah, minusnya kayak gini, bro. Kadang-kadang patah-patah. Tapi, dapat fps-nya lumayan. 30 fps. Cuma, nandang patah-patah. coakep ya, di 3K. Kayak gini nih. Nah, oke. Semut suaranya itu loh. Loh, ini kok jadi hitam? Berarti, kacau gambarnya. Belum sempurna ini, software crossover-nya. Loh, ya kan? Loh, jadi hitam. Loh, hang? Eh, hang, 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 hang. Nah, jalan lagi. Ya, kayak gini nih, bro. Belum sempurna kalau dibuat gaming memang. Belum sempurna. Kamu bisa install Genshin Impact. Nah, ini Genshin Impact. Kamu bisa lihat ini, bro. Oh, ini agak hang. Loh, orangnya gak kelihatan. Cuma kelihatan mukanya aja ini sama senjatanya. Masih belum sempurna, loh. Bingung saya ini. Ini kemana arahnya ini? Loh, bagus gambarnya. Ciami. Mantep audionya. Cuma patah-patah. FPS-nya suka drop. Ini gak sempurna 3D mesh-nya. Kayak gini nih, bro. Ayo. Gimana ini? Kayak jalanin topeng ini ya. The mesh. Suaranya, bro. Nganan ngiri-nganan ngiri suaranya. 6 speaker yang A2141 ini. Ciami ini. Wuh. Kayak biskop. Suaranya. Kalau minimash, tinggal gini aja, bro. Serut. 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 Tuh, sudah. Nah, seperti itu kekurangan dan kelebihan dari Macbook. Semua tergantung dari agan-agan. Kebutuhannya lari kemana. Mau ke gaming, editing, dan lain-lain. Atau cuma sekedar nongkrong di Starbuck pakai laptop atau yang lain, itu tergantung agan-agan. kalau kalian cocok, linknya ada di deskripsi. Saya Diri Kisian, di Kaskam Channel. Salam teknologi. Teknologi Sarangyo. Terima kasih.